Kita ikuti informasi yang pertama, penemuan jenazah tanpa identitas di saluran irigasi sawah, gegerkan warga di Ngawi. Warga yang mendapat kabar penemuan mayat pria itu ramai mendatangi lokasi kejadian untuk melihat dari dekat kondisi korban. Warga desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, digegerkan penemuan jenazah tanpa identitas di pinggir jalan desa setempat. Saat ditemukan, korban itu sudah mengambang di saluran irigasi persawahan. Polisi yang mendapatkan informasi mendatangi tempat kejadian guna melakukan olah TKP. Jenazah pria tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Surotongawi untuk divisum. Beritanya tadi, saya mendapat laporan dari saudara Arim, ini warga di tepi sawah ini, tapi melaporkan kalau ada jenazah mengabung di persawahan. Akhirnya saya minta teman saya, Andono itu saya sulapor ke Polsek, dan saya menuju ke TKP. Dan Bapak ke TKP, apa yang Bapak lihat di lokasi? Di situ saya tidak menemukan sebuah orang. Yang saya tahu, betul-betul di situ sudah ditunjukkan dari Arim itu tadi bahwa di situ ada jenazah. Setelah mendapatkan laporan, kami mendatangi TKP, selanjutnya kita laksanakan olah TKP. Untuk kiri-kiri, kemudian. Untuk kiri-kiri, jenis kramin laki-laki, umur kurang lebih 30-40 tahun. Saat ditemukan posisinya gimana, Kota? Saat ditemukan untuk korban tersebut, keadaan terlentang berada di dalam air untuk badan serta kepala. Tanpa pesan lagi? Tanpa mengenakan pesan. Untuk selanjutnya, kemudian. Untuk selanjutnya, korban kami bawa ke RSUD Seroto untuk dilaksanakan visu. Polisi juga meminta keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian, termasuk mencari identitas korban untuk menyelidiki motif kematian korban. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.